Halo co-friends, disini kita ada soal yang bertanya tentang titik beku dan titik didih pada termometer Kelvin. Perlu diingat, pembagian termometer berdasarkan satuannya terbagi menjadi 4, yaitu termometer Celsius, Reamur, Kelvin, dan Fahrenheit. Keempat, skala ini memiliki dua titik tetap, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas, sebagaimana pada gambar. Titik tetap bawah diambil dari titik beku air murni, sedangkan titik tetap atas diambil dari titik didih air pada tekanan 1 atmosfer. Untuk satuan Kelvin atau termometer Kelvin, titik tetap bawah atau titik bekunya adalah 273, sedangkan titik tetap atas atau titik didihnya adalah 373 Kelvin. Sehingga jawabannya benar pada soal ini adalah pilihan D. Sampai bertemu pada pembahasan soal berikutnya.